Oke teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb Jadi hari ini kita lagi ada di Curub, Kabupaten Rejang Lebong ya Provinsinya Bengkulu Jadi hari ini kita mau eksekusi atau membantu ngebersin salah satu ODGJ Yang tadi kita ngeliat disitu ada ODGJ Dia pakai selananya tuh kayak jas hujan tapi dia nggak pakai baju Kita coba dekatin, siapa tau kita bisa ajak ngobrol Siapa tau kita bisa identifikasi dia orang mana Dan dia bisa kembali lagi ke keluarganya gitu oke Ikutin kita, let's go Jadi teman-teman, ODGJnya tadi daerah sini Tapi kita nggak tau dia kemana nih Kita coba cari Terus kita di Rejang Lebong Mau ngebersihin ODGJ Dan ODGJnya tuh ada di tempat sampah Orang mana nih pak, orang mana Nggak tau ya Nggak tau ya Bang, dari mana Ikut saya ntar yuk Makan udah belum Melah, merokok dulu gitu Udah minum Minum apa dah Tidak tau asli orang mana Tidak tau asli Tidak tau Namanya siapa namanya Nggak tau Nggak tau asli orang mana Namanya nggak tau juga Ya kita masuk situ aja Nggak tau Ini apa yang dipakai ini Apa Ya supaya lah Cari uang untuk bayar Kalau waduh Oh gitu Uang ada uang Duduk dulu kita sambil ngobrol ya Bang izin duduk ya Duduk dulu Yuk Nah Regu Nah Coba lihat temen-temen Jarinya udah mulai dong Nah Ini jarinya udah mau Lalu Mau putus Napa itu Udah mau putus Ini apa ini Udah Jangan ngobrol ya Tangan aku lalu Masih juga Mana Mana Coba Nah Wiss Gari Udah makan Nggak duit Nggak 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 Saya kasih Mau Berapa enggak Berapa Berapa Bisa bayar apa Saya kasih Jadi Tos dulu kita kalau jadi Deal ya Oke kalau deal Yo Caya itu Ya Mandi Mandi Ayo Mana Ayo mulai Ayo Aman Aman Ini Baju baru Masih Baju baru Gitu Tidak Apu Dikasih Baju baru Yo Tos dulu kita Deal Ntar dikasih duit Kasih baju baru juga Ya Tos Loh Mantap Amut Tengok dulu Rambutnya Nggak Apu Maaf Bentar Bentar Baju Nggak Apa yang sakit Kenapa Lah sakit Waduh Lah sakit Udah makan Belum Belum Kita coba ya Mandi kita Sabun ada Ini kita belum tahu Teman-teman Beliau ini aslinya orang mana Tapi bahasanya masih bahasa Bengkulu Beliau ini pasti orang Bengkulu Kalau enggak daerah Sumatra lah ya Pasti daerah Sumatra Tapi kita belum tahu pastinya ini orang mana Kita izin ya Ya Izin bersihin Nanti mandi Nanti makan Tarik saya kasih duit Seratus ribu Banyak Ya Tos dulu kita Mantap Tos dulu Tos dulu Tos dulu Saya coba lihat Dikit 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 Bismillahirrahmanirrahim Biar bersih ya Kan ganteng angkat-angkat-angkat dikit-dikit nah teman-teman lah ini rame nih, orang curup orang curup ya coba tanya dari situ guys ini nanti masuk di TV nih ya orang curup, curup kota sejuk ya mantap silahkan, silahkan jangan dulu ya, jangan tidak, tidak, tenang, tenang yuk, nah yuk, tenang jangan marah, aman iya, aman pokoknya aman nanti kita makan ganti baju baru, mandi kita ya yuk, baju blau yuk, cacil 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 sabun ade itu artinya teman-teman nanti baju baru, selana baru katanya jadi ganteng, itu artinya ini first time Bang Ego ke Bengkulu kita jauh-jauh dari Jakarta akhirnya bisa juga ngonton di Bengkulu ya buat teman-teman penonton dari Rejang Nebong, curup nah, hari ini Bang Ego ada disini di kota kalian nah teman-teman ini udah enakan nih lihatnya lepas kudai lepas kudai lepas kudai dong bukan diri dulu diri-diri ini dia pakai selana tapi ini apa tuh tempat mandi eh jas hujan ya lepas dulu lepas dulu lepas ntar kalau airnya cukup boleh oh siap gimana enakan gak dibersin ada ngemending ya nanti kita mandi habis mandi makan kita makan bersama ya tidak beratnian lagi oh gitu ya jangan makan sampah lagi biar gak bau ya oke kita coba mandi disini ini ada air teman-teman paling kita buka dulu selananya ini kan ada berapa lapis nih jadi kita gak telanjangin lepas lepas beberapa mandi mandi lepas dulu lepas lepas itu abangnya baik teman-teman bang thank you ya abang siapa namanya bang Johnny Johnny bang Johnny mantap orang rejang lebong mantap pokoknya mantap penggilingan Johnny yang mau giling giling apapun gilingkan buka hai 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 aduh lepas lepas loh nah bisa gak lepasnya nah lepas bisa 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 ada 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 ini selesai luka kenapa diginiin tangan aku lewek nah yuk tangan lewek tangan anak ini lewek lepas loh ya Allah hmm ini teman-teman selalu kita temuin udah ada beberapa DGJ mereka tuh selalu naruh cincin dan sampai airnya luka kayak gini teman-teman nah ini kalau gak dilepas bisa sampai putus ini jadi ini kan cincinnya lumayan tebal tadi kalau mau dipotong kayak ini gak bisa kayaknya yang sebelah ini kita coba ya tahan ya gak apa-apa bentar tahan ya tahan 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 bentar bentar saya coba bentar sini 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 bentar-bentar sini sini ini sebenarnya ke luar ini sakit harus di bios ini kayak ini nggak bisa ya ini dulu habis itu baru kita duduk sini duduk ya situ maaf tutup lu taruh sini taruh sini biar tidak uscet-tetap Hai pria ini badan luka-luka ini Alhamdulillah banget warga dari sini tuh ngebantuin kita bahkan tempat mandi dikasih gitu walaupun berjalan nggak apa-apa teman-teman Nah kita kejar waktu penting dibersih dulu sih lurusin diri 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 angkat-angkat kau jen merah 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 biar bersih sini kakinya kakinya sini selamat menikmati ini badan luka-luka lagi angkat-angkat angkat tangannya sini-sini lagi angkat dulu jangan kelihatan yang penting itu informasi keluarganya nih bos gimana rasanya enak gak enak gak seger seger gimana enakan gak badannya sini tangannya coba liat lepas lepas-lepas giniin 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 ini teman-teman lepas-lepas yang bukan tangannya tangan aku nih tangannya dua-dua tuh udah udah tiga mau lepas ini nah ini harus ada penanganan lebih lanjut nih kalau bisa kita harus bekerja sama dengan dinas kesehatan disini untuk membantu odgc-odgc yang terlantar yang kondisinya kayak gini teman-teman jadi bang Ego kan berhubung disini tuh gak lama bentar banget dan besok harus ke Jakarta otomatis bang Ego gak bisa nangan ini karena ini butuh waktu cukup lama juga teman-teman sedangkan saat ini juga bang Ego seharusnya harus ke tempat yang lain gitu namanya siapa ha namanya namanya siapa namanya siapa yang bisa diajak ngomongin eh oke bang jadi teman-teman tadi kita ngebersihin noda gc ini berhubung ada abang ini bang siapa namanya bang bang firman bang firman tadi Johnny udah ganti-ganti gimana ini firman aja yang asli oke oke jadi bang firman ini beliau ini punya toko sini ya iya apa nama tokonya firman penggilingan firman penggilingan ini daerah Gang Belimbing Gang Belimbing Pasar Atas iya Pasar Atas iya Pasar Atas jadi buat orang curup rajang lebung yang mau giling jangan aja yang ngegiling perasaan jangan giling apa aja kita nih giling daging ayam bang saya mau tanya-tanya sedikit boleh ya iya iya abang kenal gak sama bapaknya kenal siapa namanya panggilannya kalau panggilnya tahu aja apa panggilannya siapa siapa man man oh panggilannya man tapi tahu gak dia orang mana asli orang curup nih lah asli orang curup iya keluarganya berarti ada curup ada dimana kalau tidak salah bagian pala siring bagian pala siring iya pala siring itu daerah di bawah di pasar atas bang migo oh disitu ya berarti udah lama di terlantar iya gak dihiraukan sama keluarganya ini lah dibiarkan aja iya nah jadi gini bang kita kan relawan ODGJ ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa iya kita juga dari Jakarta kita banyak ke Jawa-Jawa ke Lampung Banten dan lain-lain gitu ya iya jadi begini seharusnya orang yang seperti ini itu harus kita tanganin kita yang itu memanusiakan mereka iya kalau kita melihat mereka sering di jalan terlantar gitu kita ada inisiatif sendiri buat bersihin iya iya apa yang sudah saya lakuin kayak gitu bang apalagi kalau beliau ini ada keluarganya seharusnya keluarganya tuh yang langsung datang langsung bawa balik nah nanti mau dikemanain dibersihin dibawa ke RSJ atau ke dinas sosial biar ditaruh di ISAN atau gimana gitu loh gak harus dibiarkan terlantar gini gitu loh karena mereka tuh sama kayak kita mereka juga manusia gitu kalau kita membiarkan mereka terlantar banget gak ada adab banget kita gitu jadi berarti abang ini Pak siapa Pak Man ini masih ada keluarga ya masih ada keluarga masih ada keluarga jadi begini teman-teman buat teman-teman atau siapapun yang merasa keluarganya ayo dibawa pulang ya keluarganya ini karena kasian udah lama ya bang terlantar di jalan bolak-balik gitu kasian kita gak tahu beliau ini makan apa enggak gitu tadi aja sebabnya gue melihat beliau ini ke sampah kayaknya ngambil-ngambil apa gitu jadi minta tolong banget buat keluarganya yang nonton video ini silahkan diambil ini tepatnya di daerah pasar pasar atas ya pasar atas gang gang bimbing dekat penggilingan gang bimbing dekat penggilingan jadi tolong dibawa pulang lah keluarganya aktif di sini lah Pak aktif di sini ya buat keluarganya juga bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan di sini dan dinas sosial untuk dinas kesehatan bisa bekerja untuk ini ya hal lukanya ini dan untuk dinas sosial bisa bekerja saya tolong bawa ke panti rehab atau yayasan begitulah teman-teman mungkin cukup sekian ini pertama kali Bang Ego ngonten ODGJ di daerah Curup, Rejang Lebong terima kasih banyak buat warga-warga di sini antusiasnya baik banget apalagi abang ini dia langsung menawarin mau mandi nggak? kalau di gudang lama di sini aja langsung ambil pasok mantap pokoknya thank you banget bang kita memang butuh orang-orang yang simpatinya tinggi gitu mungkin cukup sekian terima kasih saya Gondriano selamat pagi sempat peduli tunggu saya di luar sana thank you bang terima kasih terima kasih terima kasih